Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Hari ini aku mau bacakan pertanyaan salah satu orang yang dikirimkan ke aku tentang menolak diri sendiri dan merasa minder. Nah, pertanyaannya seperti ini. C. Aku kadang minder dan masih tidak percaya diri. Dan aku merasa banyak banget penolakan diri dari aku sendiri maupun dari orang-orang sekeliling aku. Apa yang harus aku lakukan? Jadi pertanyaan kamu tentang kamu merasa minder dan kamu merasa terjadi penolakan diri sendiri dan juga orang lain yang menolak kamu. Penolakan diri sendiri itu atau minder terjadi bisa karena kamu punya trauma masa lalu ataupun di masa kecil. Di lingkungan kamu terjadi penolakan, kata-kata yang buruk, kata-kata yang merendahkan kamu, kata-kata yang melemahkan kamu. Semua itu terakumulasi dan kamu bawa ketika kamu menjadi dewasa. Oleh karena itu penolakan diri minder bisa terjadi sampai saat ini karena kamu bawa dari masa lalu. Menurut aku, yang harus kamu lakukan, kamu bereskan. Penolakan diri dan minder itu bisa menyebabkan kamu murung, kamu merasa ditolak oleh orang lain, kamu merasa pesimis, apa-apa kamu selalu akan berpikir, aku bakalan gagal, nggak berhasil nih. Kamu juga bakalan sering merasa tidak diinginkan, tidak dihargai oleh karena minder. Seringkali orang yang memiliki rasa minder akan merasa orang lain menolak dia, akan merasa dia dianggap tidak penting oleh orang lain, sekalipun orang lain tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi apabila ada tantangan, kesempatan, dia akan berpikir, aku pasti gagal, aku pasti nggak bisa. Oleh karena minder, oleh karena pesimis, oleh karena telah berpikir buruk terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk mengatasi rasa minder dan penolakan diri yang pertama, kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri. Sebelum orang lain menerima kamu, kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri. Apabila di masa lalu, kamu ada kesalahan, kamu harus mencoba untuk memaafkan diri kamu. Tidak ada manusia yang sempurna, manusia pernah berbuat salah. Oleh karena itu, berusahalah untuk memperbaiki diri, tetapi yang terutama, maafkan diri kamu, terima diri kamu, apa adanya yang tidak bisa diubah. Untuk menghadapi penolakan diri, kamu sendiri harus punya yang namanya niat. Kalau kamu nggak niat memperbaiki diri kamu sendiri, memaafkan diri kamu sendiri, menerima diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa keluar dari lingkaran penolakan dan rasa minder. Terima diri kamu, ubah yang tidak baik. Misalnya, kalau kamu jorok, jaga kebersihan. Kalau kamu tidak rapi, kamu harus merapikan dirimu supaya terlihat menarik dan bagus. Kalau misalnya, kamu berusaha, dan kamu lihat ada hasilnya, lakukan itu untuk diri kamu sendiri, dan bukan untuk orang lain. Pertama-tama seperti itu. Yang kedua, kamu harus mengeksplor kemampuan kamu. Semua yang kamu miliki, harus kamu kembangkan, dan belajar lebih banyak lagi. Tentu saja, untuk kualitas diri kamu sendiri. Ketika kamu tahu kamu berkualitas, kamu belajar sesuatu yang baru, banyak hal yang kamu coba, lakukan aktivitas yang menyenangkan, ketika kamu melakukan segala sesuatunya, maka kamu akan bersyukur, karena ternyata kamu bisa. Kamu bisa membuktikan pada dirimu sendiri. Kamu bisa mengembangkan kelebihan diri sendiri, sehingga kamu bisa menghormati diri kamu. Kamu bisa menghargai diri kamu. Yang ketiga, kamu harus bisa mengubah pola pikir kamu. Yang dahulunya pesimis, harus kamu ubah jadi optimis. Sekarang, kamu berpikir, aku bisa, aku harus bisa. Bisa mencoba, bisa melakukan segala sesuatunya. Jangan dikit-dikit mengasihani diri sendiri dan katakan, aku nggak bisa, aku orang yang paling ditolak, aku orang yang paling gagal, aku orang yang paling nggak bisa, aku orang yang paling kasihan. Cobalah, untuk membangkitkan diri kamu sendiri. Harus optimis. Jangan dikit-dikit mengasihani diri sendiri. Jangan juga meminta atau berharap orang lain mengasihani diri kamu. Jujur aja, aku orang yang paling ingin untuk bangkit. Aku paling nggak suka dengan orang yang mengasihani diri aku. Karena rasa kasihan itu, tidak perlu kita minta kepada orang lain untuk kasihan pada diri kita. Justru kita harus bangkit dan kita harus membantu orang lain. Jangan dikit-dikit tangan di bawah. Tangan itu harus di atas. Kita yang harus memberdayakan diri kita, menolong orang lain. Oleh karena itu, jadilah orang yang optimis. Jadilah orang yang bersemangat. Jangan jadi orang yang lesu, loyo, nggak semangat. Butuhnya pada orang-orang. Selalu menjadi orang yang membutuhkan orang lain. Bagaimana dengan kamu ubah? Kamu jadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat, jangan tunggu untuk orang-orang berubah menerima kamu. Kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri dan mulai keluar untuk bergaul. Stop pikiran-pikiran yang menghambat kamu. Pikirkan hal-hal yang baik, yang menarik, hal-hal yang positif. Pada saat kamu bisa menerima diri kamu, maka kamu pun akan berpikir orang-orang bisa menerima diri kamu. Jangan kamu reka-reka skenario yang buruk di dalam pemikiranmu bahwa orang akan menolak kamu. Kamu bisa bergaul dengan mereka dengan keadaan yang normal dan asik. Kamu harus bisa membawa dirimu dengan baik. Oke lah, kamu punya masa lalu yang buruk di belakang. Tinggalkan itu. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran bahwa di masa depan kamu yang menentukan sikap seperti apa, pola pikir seperti apa, keluar dari rasa minder, dan hidup itu penuh dengan pilihan dan perjuangan. Jadi, jangan tinggal menjadi orang yang lemah, minder, terus menerus. Oke guys, segitu jawaban aku. Aku berharap kamu yang sudah memberikan pertanyaan ke aku itu bisa terbantu dan juga untuk orang-orang yang minder dan selalu merasa ditolak oleh diri sendiri dan orang lain, kalian juga bisa berubah, bisa mendapat kekuatan setelah ini. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.